Tujuan saya ke Butan Selatan kali ini adalah untuk melihat dan berbincang-bincang dengan para perajin di beberapa pulau yang ada di Butan Selatan ini. Dan kemarin sudah beberapa hari saya sudah ke Siompu, ke Pulau Siompu, ke Pulau Kadatua, dan menemui beberapa kampung perajin. Dan ternyata kesimpulannya adalah motifnya sangat monoton dan masih umum. Jadi motif-motif tersebut masih bisa ditemui di beberapa daerah di Sulasi. Ada di... Bisa diambil di alam kita? Bisa, bisa diambil di Butan Selatan. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Kalau kita masih ada perbedaan yaitu jahitan tengahnya. Nah, itu yang aslinya kita butuh. Kalau buatan butan jahitannya ada di samping, dekat sana. Ini yang menandakan kita. Iya, masih ada perbedaan. Karena kita masih ada jahitan tengahnya kita. Ini yang unik ini. Nanti itu dijual jadi aset wisata. Kalau mau datang melihat orang kerjakan sarung secara masal, yang masih mempertahankan produk dulu, datanglah di Butan Selatan. Di Butan Selatan ada lejak ciri khas. Ketika orang melihat satu gambar, wah ini yang berlaku di Selatan, lejak sama. Karena kalau gitu lejak, kota Bawo-Bawo dulu. Ini semua diperdakan nanti. Dan itu harus diperdakan. Jadi saya juga melakukan riset dari busana-busana adatnya, dari rumah-rumah adatnya. Saya mencoba mencari dan menggali kembali motif-motif lama atau tradisional yang pernah ada di Butan Selatan ini. Saya ingin memasukkan lagi itu ke dalam motif-motif tenun agar tenun dari Butan Selatan ini kembali punya banyak motif dan punya banyak pilihan bagi masyarakat. Tentu saja hal itu nanti diperlukan pelatihan dan rencananya pelatihan tersebut akan dilakukan selama 6 bulan. Semoga dalam waktu yang sesingkat itu bisa memperkaya kembali motif-motif yang ada di tenun-tenunan tersebut. Cuma sekarang perjalanannya adalah mencari dan menggalinya ini masih belum menemukan banyak motif. Dan semoga di beberapa hari ke depan saya bisa menemukan beberapa motif lagi. Jadi kita samar saya ya Ibu ya. Kita menunggu saja insya Allah dari kanatnya punya jatah juga ya. Sekarang kita hadirkan pelati dari Jakarta supaya Ibu-Ibu itu motif-motifnya banyak. Jangan itu supaya banyak pilihan Ibu ya. Kalau tidak banyak pilihan ya kalau itu-itu saja orang beli sekali sudah. Sekali 6.000 kali 4.000. Benar banyak-benar. Benar. Benar. Ini kainnya namanya apa? Leja. Leja. Leja pelangi. Leja pelangi. Dikenal secara nasional. Nanti akan banyak diadakan pameran di Jakarta, fashion show. Jadi dan di sini juga wisatanya juga nanti akan diperbanyak. Nah dengan begitu akan banyak orang-orang luar dari Ibu-Ibu Selatan ini yang kesini. Perajin-perajin yang ada di Siompu adalah mereka sudah mulai membuat benang yang diwarnai dengan warna-warna alam. dan mereka sudah mulai memproses bahan-bahan tenun yang warnanya itu lebih natural color. karena warna-warna tersebut didapat dari kulit kayu, dari kulit bau bahan, dan mereka... Menyempatkan diri datang di sini untuk melihat bagaimana khasana budaya Buton ini, Buton Selatan ini dimasukkan nanti di sarung tenun Buton, Buton Selatan khususnya. Jadi mungkin ada suatu khas yang didapatkan di Buton Selatan ini, Nah dia akan masukkan nanti di corak-corak sarung Buton Selatan. Supaya berbeda dengan Buton. Kota bau-bau ataupun Buton-Buton yang lainnya.